Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi Kenneth Find, UX, Zero dan yang lain-lainnya gitu ya dan ini sebenarnya ini adalah bagian dari tutorial kemarin cuman gak saya tunjukin juga ya karena gak sesuai dengan judul jadi disini kita akan exit saja aplikasinya dengan menekan tombol power itu kita settings dan disini kita akan exit PSMU application ya kita akan exit dan kita akan exitin dulu aja lah ya dan disini kita harus ke VitaSale ya dan untuk mengatasinya kita harus ke HN Core atau mungkin ya intinya kita harus punya HN Kaku lah ya dan disini kita akan yes aja langsung dan disini nanti akan putih ungu dan disini kita akan ke yang reset tiehandconfig.txt ya dan disini kita akan sukses ya kan udah ada tulisannya sukses disini kita akan exit saja langsung nah setelah kalian mereset tiehandconfig.txt nya kalian restart dulu PS Vita nya ya disini kalian akan restart aja dulu disini kita akan power off ini kita akan power off ya dan disini kita akan kalau misalnya udah mati kita nyalain lagi karena di restart ya karena jujur PS Vita ini gak langsung ada fitur yang ada tombol restart gitu ya nah setelah mati kayak gini kalian nyalain lagi ya ini kita akan nyalain ya kan dan disini nanti akan ada lambang PS nya dan disini kita akan tungguin nah jadi tadi saya mencoba gitu ya jadi setelah saya mereset tiehandconfig.txt nya dan gak di restart itu gak akan bisa dan setelah saya restart jadi ya hasilnya kayak begini lah ya disini kita akan nyalain dulu PS Vita nya kita akan buka gitu ya dan disini kita akan kembali lagi ke Argenaline nya ya dan disini kita akan start aja langsung dan unerror has occurred dan disini kita akan ok saja kalau misalnya error kayak gitu kalian ke HN Core aja langsung dan disini kita akan start dan disini kita akan yes ya jadi disini kita akan balik lagi ke HN Core nya disini kita akan reset tiehandconfig.txt ya dan setelah itu setelah sukses kita exit saja dan setelah itu kalian ke Argenaline ya Argenaline lagi kita akan start Nah nanti akan muncul yang kayak gini ya Dan intinya nanti Press X to download the PSP 6.61 firmware ya Kita akan exit saja dan Disini kita akan downloading Dan disini kita akan mendownload firmware yang gak ada ya Jadi yang tadi itu yang apa sih Yang 661.pbp itu gak ada Dan disini kita akan download ya Kita akan tunggu sampai beres Oke jadi setelah beres mendownloadnya Kita akan kembali lagi ke home ini atau mungkin ke menu utama Dan disini kita akan Jalanin saja langsung adrenalinnya Disini kita akan start saja langsung Dan disini nanti akan adrenalin gitu ya Dan udah setelah itu fixnya Udah beres ya Disini kita akan X aja langsung Kita akan kembali lagi ke awal ya Dan disini pbp nya udah beres ya Tadi tuh disini udah oke ya Dan creating directories Disini kita akan ya kayak nginstall awal-awal tadi gitu ya Kayak tadi aja Nah disini kita akan kayak begini Dan setelah itu kita akan masuk ke PSP nya Dan udah nanti kayak di video sebelumnya gitu ya Dan setelah kalian tunggu disini kita akan pencet X aja langsung ya Dan disini kita akan masuk ke PSP nya ya langsung Dan ya setelah itu nanti akan munculnya kayak gini Dan udah beres gitu ya Kalian tinggal main sama kayak di video sebelumnya aja ya Dan ya jadi cukup segitu doang Video tutorialnya cukup mudah juga untuk cara ngefixnya Dan kalian cukup ke HN Core aja Kalian reset dan kalian restart Dan kalian masuk lagi ke HN Core Kalian reset dan kalian tinggal masuk ke adrenalinnya Kalian download dan udah beres gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya Jangan lupa untuk like share dan subscribe Seperti biasa Nama saya Redo Tukar berkesehat Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax